Alhamdulillah Rabbil Alamin, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan kita masuk ke dalam segmen Tanya Jawab. Terima kasih atas kiriman pertanyaannya dan Alhamdulillah saat ini sudah ada rekan ahli, ada Said. Assalamualaikum Said, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ini kalau misalnya kita hitung ya, berarti kita di rumah ini udah kurang lebih tiga minggu ada ya? Tiga minggu. Lebih. Lebih kali ya, udah tiga mingguan lah kurang lebih. Ente, tiga minggu. Ente berapa minggu? Ini hampir setengah tahun adil. Ya Allah ngapain? Nanggur. Nanggur. Oh bukan karantina. Kode-kode. Kode-kode. Baik, ini tiga minggu di rumah kira-kira ente ngapain? Kalau ya minggu pertama kita masih bisa ngapain deh nyuci mobil, nyuci motor, udah bersih kita cuci lagi. Nah kira-kira tiga minggu ngapain? Tiga minggu sekarang Anda udah terbiasa. Jadi pembantuan yang suruh pulang, Anda yang kerja. Cakup. Cakup. Gurus-gurus anak, ngurus-gurus anak. Biasa. Silahkan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wasabiya juma'in amma ba'du. Jumpa lagi dalam Cahaya Hati Indonesia bersama saya, Syed Bajuri. Dan saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui media sosial kita at Cahaya Hati Ainews yang insya Allah akan dijawab langsung oleh guru-guru kita. Ada Ustazah Syifa Nurfadila, Ustaz Zaki Mirza dan K.H. Agus Darmawan dengan tema kekuatan, sabar dan tawakal. Kita langsung ke pertanyaan pertama kepada K.H. Agus Darmawan. Regu'ah. Regu'ah. Sudah siap K.H.? Iya. Oke. Insya Allah. Insya Allah. Pertanyaan dari at the dot anisa untuk K.H. siap-siap K.H. Bismillah. Bagaimana agar saya dapat dengan mudah memaafkan orang lain yang telah menyakiti hati sampai-sampai perbuatan dan perkataannya membuat saya hampir putus asa. Tafadol kiai. Ya, terima kasih Abang Syed Bajuri. Iya. Pak K.H. Mirza. Siap guru. Pak K.H. Mirza Sazah Syifa. Bang Ali, para pemirsa Indonesia ada satu peribahasa buat siapapun orangnya. Kalau pedang melukai tubuh ada harapan sembuh. Tapi lidah melukai hati hendak kemana obat dicari. Makanya jaga lidah untuk tidak menyakitkan hati siapapun. Orang yang bertakwa itu dia memaafkan Ustazah Bang Ali. Orang yang bertakwa itu jadi dia ada rezeki dia infakkan hartanya saat lapang maupun sempit. Ya Bang Syed sempit. Yang kedua dia gak selalu marah. Dia bisa menahan amarahnya. Baru yang ketiga itu dan dia saling memaafkan diantara sesama umat manusia. Dan saya yakin tidak ada kata putus asa. Itu bukan orang yang beragama. Justru kalau orang yang bertakwa kepada Allah saling memaafkan diantara kedua belah pihak tidak ada sakit hati. Apalagi sekarang musim Corona. Udah deh gak usah pakai marah-marahan. Bang, begitu Bang. Siap. Iya. Jadi kita harus gak boleh berputus asa. Betul. Apalagi besok mau datangnya merhaban Ya Ramadhan. Jadi goodbye Corona. Merhaban Ya Ramadhan. Welcome Ramadhan. Insya Allah. Amin. Gak boleh putus asa Ali. Iya. Banyak dosa inti mani itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya kepada Ustadz Zaki Mirza. Siap. Grup B. Oke. Pertanyaan dari Edulan 112232. Saya sudah menikah selama lima tahun dan belum memiliki putra dan akhir-akhir ini saya banyak cekcok dengan suami. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Siap. Itu tau Aji nanyanya keaneh. Ini bukan saya ya Ustadz. Itu yang lebih salah kalau nanyanya ke Bang Said. Bang Said. Dia gak ada yang dimarahin di rumah masalahnya. Iya. Ampun. Ampun. Foto Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai izin Ustadzah. Bang Ali. Jadi emang kalau laki itu kan istilahnya tulang punggung ya. Jadi dia perskringet banting tulang. Kalau perempuan itu tulang rusuk. Kalau udah urusan ame tulang rusuk udah ribet deh. Susah. Iya. Dibengkokin patah dilempengin ambekan dia. Gitu kayak. Makanya keluar lah istilah sekarang yang milenial the power of emak-emak. Pokoknya perempuan selalu bener aja. Bayangin uang kita uang bini. Uang bini iya uang dia. Ngedeg kadang-kadang gitu ya. Nah makanya karena perempuan ini kan jadi sensitif apalagi mohon maaf ya. Pasti urusan perempuan tuh yang ditanya kapan nikah. Yang kedua kok belum ada anak. sensitif. Ada yang belum nikah nih para kayak di The Sultan kan jomblo-jomblo semua nih kelihatan nih wajah-wajah jomblo semua. Lagi udah nikah ditanya kapan punya anak kan begitu ya. Makanya kalau sudah emosi yang menggebu-gebu belum lagi datang bulan perempuan pasti bawaannya marah-marah dan sering cekcok. Nah makanya di posisi ini nasihat buat saya buat kita semua laki-laki tuh udah ngertiin aja deh. Banyak ngertiin. Perempuan lagi lempeng aja rada ribet. Nah bagaimana lagi sengke kan begitu bahasanya bang ya. Jadi emang kudu kita yang banyak ngertiin karena bagaimanapun tadi udah wabah siris sobirin aja deh kalau kata Kiai banyak-banyakin sabar. Banyak-banyakin sabar. Dan tawakal. Usaha. Usaha. Yang penting seorang suami itu imam istri makmum. Kadang perempuan itu emang maunya ditanya gitu. Dia gengsi. Dia diem. Kalau belum ditanya tuh mukanya masih ditekuk aja. Cuma pengen ditanya gini doang. Ada apa sih gitu doang. Tapi ya itulah karena wanita ingin dimengerti. Ini kita tersudutin jadinya nih. Perempuan sendiri disini. Jadi pengali posisi seperti ini harus banyak sabar. Sabar. Kalau tidak dengan sabar karena rumah tangga itu kan ya rumah dan tangga tangga itu naik turun. Rumah tangga bisa bikin derajat jadi naik atau turun. Siap gitu. Siap aman. Grup B selesai. Insya Allah. Ali belum pernah kan kayak gitu berdua. B kenapa belum pernah kan. Apa itu. Yang tadi. Eh sudah. Tungguin aja. Oke selanjutnya pertanyaan ketiga mungkin dari teman-teman The Sultan ada? Ada. Dengan siapa? Saya Nafa The Sultan. Staza Syifa aku mau bertanya. Bagaimana kita tuh bisa ikhlas di saat apa yang kita inginkan itu tidak terkabul Staza. Padahal tuh kita udah berdoa udah berusaha dan tawakal. Cakep bener ini pertanyaannya nih Masya Allah. Tadi saya kasih pertanyaan ke beliau biar nanya ke Ustazah langsung. Sama perempuan jadi. Enggak enak. Jadi pertanyaannya dari Bang Juri ya. Udah berusaha gak dapat-dapat juga. Terus terus usaha terus ya. Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim izin guru-guru saya semua ya Bang Ali. Iya ikhlas ini memang sama ya seperti tawakal sabar prakteknya susah. Tapi kalau diomongin gampang ikhlas aja ngapa udah ditipu orang ratusan juta ikhlas aja Allah yang gantiin. Iya dia ngomong ikhlas kita yang ngerasain kan. Ya Allah gimana ikhlas sesungguhnya itu? Dalam kitab At-Ta'rifat Imam Ali Al-Jurjani mengatakan ikhlas itu adalah engkau tidak perlu membutuhkan orang lain untuk melihat amalmu kecuali Allah. Jadi cukup Allah yang melihat amal kita itu tingkatan ikhlas yang tertinggi gitu. Bahkan Sheikh Imam Al-Bantani Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan ikhlas itu kan ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan ikhlas karena mencari reda Allah. Suami ngasih belanja sama kita sehari 10 ribu. Tapi janganlah segitu juga ya. Pelit itu bukan? Sehari 10 ribu ditanya sama suaminya ikhlas kagak katanya. Kita jawab apa nih? Mungkin suami kita memang gak ada riski apalagi di tengah wabah corona seperti ini. kita dalam hati ya Allah saya ikhlas niatnya mencari reda Allah. Kalau Allah udah reda suami udah reda udah pahala buat kita deh. Kebaikan buat kita. Jadi tingkatan ikhlas yang paling pertama tinggi itu adalah mengharap reda Allah. Ikhlas yang kedua tingkatannya adalah bukan reda Allah tapi di bawah reda Allah itu masih mencari pahala. Jadi saya mau mengerjakan sholat saya ikhlas berpuasa dan lain sebagainya itu mengharap syurga Allah katanya. pahala besar dari Allah jadi masih ada pengen balesannya pahala sama syurga. Kalau yang pertama kan gak ada balesan kecuali dapat reda dan kasih sayang Allah. Nah yang ketiga kata Imam Nawawi Al-Bantani adalah ikhlasnya masih pengen dapat pujian dari manusia. Jadi masih ada balesan dari dunia pengen dia dapetin itu ikhlas yang ketiga. Jadi ketika kita benar-benar tidak ikhlas dengan apa yang sudah ditetapkan kembali lagi yang tadi saya katakan kita yakini semua itu dari Allah dan apapun pasti kembali kepada Allah. Seperti itu. Allahu'alam biswab. Nafa, sudah puas pertanyaannya? Puas dong. Terima kasih Ustaz. Diamalin ya. Saya tunggu ntar jawabannya. Balik. Oke, itulah tadi jawaban daripada guru-guru kita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Baik, setelah ini kita akan melakukan doa bersama dengan guru-guru kita. Jangan kemana-mana, tetap di Cahayati Indonesia. Terima kasih.